Intro Selamat malam Mitra TV dimanapun anda berada bahagia rasanya di malam hari ini Wow di awal Oktober 2014 mudah-mudahan senyum bahagia masih ada untuk anda tapi kalau misalkan di malam hari ini ternyata ada beberapa pemirsa yang nampaknya senyumnya harus ditahan karena mengalami beberapa penyakit, karena mengalami beberapa hal yang dirasakan seperti yang namanya sakit lambung ataupun mah dan sebagainya, tepat saatnya anda bersama kami di Solusi Untuk Sehat ya kali ini Solusi Untuk Sehat bersama Nur Hidayah dan anda bisa bergabung dengan kami disini di telpon 857 555 saya ibarat sari akan menemani anda di studio TNTV sudah hadir narasumber kami ada Pak Yono Bumilang Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah maaf dong kayaknya kalau gak selamat ya iya Pak Yono nih, tadi Akbar sudah di awal sudah menyinggung dikit sih walaupun ini tanggal 1 betul sebagian orang memang merasakan bahagia Pak Yono bahagia? Alhamdulillah, bahagia luar dalam wah, bahagia karena memang dari dalam yang kebahagiaan itu bisa terdapat dari dalam otomatis dari luar pun akan mengikuti nah, tapi gak ada artinya Pak Yono ketika kita tanggal 1 terima ganji eh, tau-tau lambungnya sakit betul, betul sekali terus, asam urat juga akhirnya jalannya susah betul sebenarnya, Akbar punya teman sih sebenarnya dia gak tau kayaknya asam surat eh, asam surat asam urat sampai dia gak bisa jalan betul seperti itu Pak Yono? memang seperti Pak Akbar katakan bahwa asam urat ini bisa membuat kaki bengkak karena persendian yang di kaki atau persendian yang di tulang itu tidak, pelumasnya kurang lancar jadi dia bisa, di saat berbenturan kepada tulang dia akan mengakibatkan sakit yang luar biasa karena disitulah, biasanya zat purin yang sudah mengendap akhirnya dia menyumbat kepada peredaran darah peredaran darah tidak lancar akhirnya mau mengakibatkan kadang-kadang bengkak kakinya sampai akhirnya jadi sampai tidak bisa jalan sama sekali oh memang ini harus diwaspadai apalagi kalau misalnya asam urat tersebut sudah menyerang ke bagian-bagian yang sudah sampai ke komplikasi ginjal kalau sudah ginjal ini otomatis pembengkakannya semakin parah jadi kaki ini bisa bengkak total buat jalan susah apalagi kalau masih ringan masih mending paling misalkan ditungkai berasa nyeri-nyeri terus linung di bagian persendian terus tangan-tangan ini misalkan ditekuk susah kalau bangun tidur nah ini sudah ciri-ciri asam urat yang sudah meningkat nah itu dipicu biasanya dari pola makan juga oh pola makan dari pola makan jadi pola makan yang dimana banyak zat purin terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita tapi tidak ada pembakaran akhirnya menyumbat menumpuk disitulah terjadi akhirnya asam urat tersebut aduh ini berarti warning juga nih bagi kita tentunya ya terutama juga akbar sendiri juga warning juga ya karena pola makan ini nampaknya seperti yang disampaikan Pak Iyono juga sangat berpengaruh terhadap apa ya yang nantinya akan terjadi pada diri kita dalam artian adalah ketika kita mengkonsumsinya itu baik-baik saja wajar-wajar saja tidak terlalu berlebihan insya Allah ini ya kesehatan itu juga tetap terjaga gitu Pak Iyono ya karena apa Pak Akbar di saat kita konsumsi banyak makanan yang halalan tapi tidak toyiban dalam arti hal dimana makanan ini boleh dimakan halal dimakan tapi tidak toyiban tidak bermanfaat untuk diri kita sebagai contoh misalkan kita ada satu penyakit asam urat mping enak enak apalagi yang manis kacang-kacangan enak jeruan enak daging-daging enak tapi kalau misalnya ada asam urat tolong Ci jangan terlalu banyak dikonsumsi nah sebenarnya prioritasnya itu apa jadi makanan boleh dimakan tapi sedikit saja yang kita butuhkan saja tapi kalau sampai berlebihan nah ini yang membuat moderat ataupun tidak baik untuk kesehatan diri kita sendiri berarti gak masalah ya ketika kita misalkan nih ada ada pemirsa ATV yang sedang menyaksikan ini ternyata menderita asam urat misalkan melihat emping makan satu biji aja boleh ya Pak Yono kalau di saat saat kumat gak boleh ya enggak jadi gini atau gimana misalkan banyak sudah asam uratnya sudah akut ya kalau misalkan lelaki sudah di atas 7 ya ini ya tolong dihindarkan saja jangan sampai mencicipi ya kalau misalkan ini nanti akan menyebabkan di dalam persendian akan lino pasti itu karena seperti itu semakin nah asam urat sendiri ini banyak sekali hanya di konsumsi hanya obat saja ya tidak ada penanganan yang khusus ya rata-rata kok gak sembuh-sembuh ini kenapa sebenarnya gini zat purin yang ada dalam tubuh kita yang selalu menumpuk mengkristal zat purin itu mengkristal dalam tubuh kita akhirnya dia menyumbat tidak bisa menyuplai pelumas yang masuk ke dalam persendian itu sendiri makanya apa harus ada terapi khusus banyak sekali yang mengatakan Pak Bar bahwa kalau asam urat tidak boleh dipijat betul tapi kalau di terapi terapi ini kalau di sistem klinik Nur Hidayah kami ini terapinya nanti dibuka penyumbatan tersebut diurekan jadi penyumbatan yang menuju kepada persendian itu kita urekan melalui nanti titik saraf kita terapi dengan akupresur ataupun penekanan kepada penyakit itu sendiri ataupun penekanan kepada penyumbatan penyumbatan yang ada dalam diri itu diri kita ya termasuknya penyakit-penyakit asam murat tersebut biar nanti terurai kalau sudah terurai otomatis seperti peredaran darah disini ada penyumbatan dia kalau sudah dihancurkan diurekan otomatis peredaran darah masuk pelumas masuk lancar melalui peredaran darah tersebut masuk ke dalam persendian itu makanya tidak sakit lagi oke wah ini sebentar ini tadi Pak Yono menyatakan bahwa kalau pria ambang batasnya tujuh betul berbeda dengan wanita ini berbeda kalau wanita di atas di atas lima sudah terkena asam muratnya makanya itu dalam kategori yang sudah normal lima ke bawah masih normal tapi kalau lima ke atas untuk wanita ini sudah diambang apalagi enam tujuh wah sudah luar biasa kalau misalkan sudah sampai got got itu yaitu titik misalkan di tangan ya ataupun di kaki biasanya sudah ada benjolan-benjolan khusus seperti got itu pembesaran pembesaran itu dia menumpuk disitu membesar membesar dan membesar ini sudah biasanya sampai 8,5 sampai ke atas ini sudah bisa terjadi got makanya ini yang membahayakan got ini sampai lama-lama susah tangan aja susah bergerak kaki susah untuk berjalan makanya bisa menyebabkan ya stroke secara otomatis karena tidak bisa digerahkan bayang sekali pernah terjadi pasien datang ke tempat saya ini gara-gara asam urat tidak bisa jalan total seperti mungkin teman Pak Akbar katakan ya tidak bisa jalan total karena apa sudah kaki bengkak untuk menginjak tanah saja sakit sekali jadi tidak bisa untuk menopang apalagi bahaya sekali kalau yang badannya terlalu besar tumpuan kakinya otomatis tidak kuat untuk penumpuan tadi ya nah ini yang rata-rata rawan sekali dengan asam urat tersebut oke wah ini berarti perlu diwaspadai juga ini apalagi kalau yang misalkan habis syuting kayak gini nih makanya jerawan yuk kameramen ya mengingatkan diri sendiri gitu ya betul Pak Yono ini yang namanya memang asam urat ini kan berarti banyak yang mengalaminya betul tidak hanya satu dua orang mungkin hampir sebagian masyarakat kita masyarakat Indonesia ini mengalami asam urat ini karena Pak Yono tadi menyampaikan bahwa pola makan yang dilakoni sehari-hari itu bisa berpengaruh terhadap asam urat itu sendiri oke kita bahas mengenai asam urat belum ke diabetes lambung dan vitalitasnya ya betul sekali karena malam hari ini pemirsa silahkan anda bergabung bersama kita di 0271 857 555 untuk bergabung bersama kita di sini dan Nur Hidayah ini klinik Nur Hidayah akan membahas mengenai diabetes lambung asam urat dan vitalitas Pak Yono kita ke lambung dulu deh ke lambung lambung ini juga biasanya banyak juga yang mengalami ataupun usia apakah terbatas tertentu Pak Yono kalau yang sudah ditangani sebenarnya penyakit lambung ini rawan sekali banyakan ya itu diantara 20 tahun ke atas bahkan ada yang 20 tahun ke bawah ini tergantung dari pola makan sebenarnya pola makan sama pola pikir karena apa kalau lambung sendiri ini banyak yang diderita tidak dirasakan tapi kalau merasakannya nanti kalau yang sudah mulai akut kalau sudah akut nanti kekronis ini sudah bahaya sekali jadi dimana penyakit lambung tersendiri ini karena dipicu dari pola makan yang kurang tepat dalam arti hal misalkan makan pagi itu nanti jadi jam 11 ini kan bukan makan pagi namanya sudah mampir makan siang nah dari telat makan ini pemicu utama yang pertama itu yang kedua dari pola pikiran pikiran yang terlalu dipikirkan penekanan stress tinggi terlalu kenceng secara otomatis lambung pun pola otomatis makan juga tidak enak nah dari sini akhirnya terjadi nanti nggak mau makan dan nanti jadi tidak mau makan dan akhirnya lambung akan terkena dari lambung terkena kalau sudah jatahnya lambung berproses ataupun ada makanan berproses dia tidak ada dia tetap berproses nah itulah yang terjadi asam lambung naik gratitis naik bisa sampai ke senut-senut bagian dada dada kiri yang ke jantung bisa dada kanan bisa lari ke paru-paru dan bisa nanti ke vertigo pusing migren awalnya yaitu karena apa sirkulasi peredaran darah yang masuk ke dalam otak itu otomatis kurang oksigennya berkurang yang masuk itu tidak seimbang makanya nanti terkena saraf keseimbangan glier terus bisa kalau ketahanan tubuh sudah berkurang mulai lemes terus keluar keringat dingin nah ini gejala lambung yang memang nanti lama-lama bisa jadi akut dan kronis nah lambung sendiri banyak sekali yang ternyata yang terkena penyakit lambung ini dia tidak tahu wah hanya lambung saja padahal nanti dibawa ke medis ataupun nanti dicek di USG pun tidak ada penyakitnya padahal merasakan bahwa tubuh ini luar biasa tidak stabil ataupun luar biasa sangat lemah sekali terus diendoskopi itu pun tidak ada apa-apanya karena apa gas yang ada dalam tubuh kita ya lambung itu sendiri karena gas gas ataupun asam yang naik ini yang mengakibatkan tidak terdeteksi oleh alat seperti itu makanya bisa dirasakan bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat nah itulah gas yang ada dalam tubuh kita ataupun nanti setelah naik menjadi asam lambung ini makanya waspada sekali untuk anda semua dimana kalau misalnya sudah mengalami lambung yang akut hanya minum obat saja ternyata tidak masih kambuh ya minum obat tidak sembuh-sembuh nah ini harus ada solusi yang terutama yaitu penanganan yang khusus karena apa lambung ini tidak bisa disembuhkan tanpa hanya obat saja tapi harus ada terapi yang khusus yaitu terapi yang nantinya di bagian-bagian titik syaraf lambung tersebut oke waduh ini ternyata satu kata lambung ternyata bisa kemana-mana ya ini ya betul satu penyakit lambung komplikasinya ya mas akbar ya efeknya dari lambung itu sendiri awal mula mungkin oke lah lambungnya yang terkena dulu kemudian seperti yang disamakan Pak Yona tadi bisa ke jantung juga ke paru-paru bahkan ke vertigo vertigo betul igreng dan sebagainya itu juga ya wah berarti kalau misalkan nih Pak Yona kok syarat-syarat ciri-ciri seorang yang mungkin sudah terdetek atau merasa bahwa ada gangguan di lambung itu seperti apa sih Pak Yona baik lambung biasanya untuk gejala awalnya itu jika makan ya jika makan itu perut terasa kenyang ataupun begah ataupun begah sekali ya jadi terlalu kekenyangan tapi sebenarnya enggak kalau kata orang Perancis besesek gitu ya besesek ya kalau orang Perancis besesek ya nah seserah besesek itu biasanya di dada bisa senut-senut senit-senit gitu dada kiri ataupun kanan itu sering sekali seperti itu nah yang ketiga itu migren biasanya sering terkena ke migrennya saraf kesep sampai kalau migren sudah terlalu parah ini tingkatnya vertigo jadi vertigo itu keseimbangan yang tidak saraf keseimbangan ini tidak normal jadi jalan aja kayak sempoyongan limbung terus yang keempat ini lemes terus badannya selalu lemas dan lemas terus kalau sudah melemas seperti itu nanti nafsu makan tentunya tidak berkurang berkurang jika makan kalau sudah parah itu muntah balik lagi tidak mau dimasukkan makanya untuk penyakit lambung ini kalau yang sudah akut kalau di kami diterapi ya di benai saraf-saraf lambungnya terus sambil nanti pas makan ini makanan yang ringan yaitu yang sangat lembut contoh misalkan pisang boleh sebelum makan ini makan pisang dulu ataupun bubur sebelum makan yang nasi itu bubur atau pisang setelah setengah jam baru makan jadi tidak bakalan balik nah kadang-kadang langsung makan nasi ini pasti balik kaget mungkin kaget terus lambung sendiri ini pun kalau pola makan harus dengan airnya yang hangat nah ini bagus sekali untuk penyakit lambung ini harus dengan air-air yang hangat dulu jadi jangan langsung minumnya air dingin karena nanti malah tambah kurang bagus untuk di lambung oke baik nah gejala yang kelima ini biasanya kalau sudah parah sekali ini keluar keringat dingin sering sekali ya susah tidur ini membuat susah tidur otomatis efek-efeknya oke nanti penjelasannya nanti dulu sabar dulu ya kita ajada dulu dan untuk pemerintah TATV dimanapun Anda berada pastikan Anda bergabung bersama kami melalui telpon di 0271 857 555 dan kami akan kembali selepas informasi berikut ini tetap di Solusi Untuk Sehat selamat menikmati selamat menikmati